Oke sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kang Tau di channel Arimbatengkar kuning Oke sahabat selamat pagi semuanya Semoga pagi ini semuanya Tetap dalam diriungan Allah SWT Amin Dan diberikan seluruh kesehatan ya Amin Oke sahabat pagi ini saya akan Informasikan Seputar Dunia porang Jadi saya mau memberitahukan Tanaman perang saya yang sekarang Sudah lebat banget tumbuh subur Saya nanam perang ini Bulan 11 Atau bulan 10-11 gitu Semua dari kuncup Oke kita lihat sahabat Ini perang saya yang saya tanam Di pekerah rumah Jadi ada Rumah lumayan Saya manfaatin aja lah Ini tanaman perang saya Ini tanaman perang saya sahabat Wah Dan ini Tingginya ini 2 meter sahabat Ini 2 meter Ini sayang dari ekor kuda Kita lihat Bakamnya juga Oke kita masuk Sahabat Jadi di video ini Jadi di video ini saya akan memberitahukan pada sahabat semuanya Tentunya yang awam ya Kayak saya Saya juga belajar Ini saya mau Ini tentang Katak Di sini Kalau katak sudah mulai agak mau menua Itu perbedaan dari daun ya Karena di porang Satu musim itu Kalau gak salah 3 kali tumbuh pohon atau batang gitu Ini sahabat di depan kita udah lihat Ini daunnya udah agak hijau ke hitaman Ini kataknya biasanya kayak gini udah mulai membesar sahabat Jadi sekisaran sebulan lagi Nah ini kelihatan kataknya Udah ada bintik-bintiknya ya Sebulan lagi bisa dipanen sahabat ini Kataknya bisa dipanen Sedangkan kalau umbinnya Nantilah sayang Emang udah besar Tapi dia kan tumbuh tunas kedua ini sahabat Ini tunas kedua Ini tunas yang ke satu Ini batang yang ke satu Ini batang yang ke dua gitu Ya sahabat kita lihat Perbedaannya Ini hijau ke hitaman Dan ini hijau ke putihan gitu Ini masih muda Dan kalau yang ini Udah mulai menua nih kataknya Makanya daunnya hijau ke hitaman Itu pertanda ya sahabatnya Nah disini juga sama Ini juga hijau ke hitaman sahabat Kita lihat kataknya Kita lihat kataknya Udah mulai besar Dan udah ada bintik-bintiknya Ini bintik-bintik buat akar juga sih Kalau kita tanam nanti Jadi yang udah tua itu Daunnya hijau ke hitaman Itu sahabat Ini tanaman perang saya sahabat Oke Dan jujur pupuknya Saya pakai pupuk kandang Karena menurut saya pupuk kandang itu yang terbaik ya Bagus alami juga gitu Oke sahabat Kali ini di tempat saya lagi rame Membicarakan black konjak Atau porang hitam Emang jujur Saya suka black konjak gitu Karena apa Karena dari segi kataknya itu Bagus Keras Keras Kita lihat black konjak Ini black konjak sahabat Jadi Batang itu kehitaman Ini black konjak Atau badul hitam Poli blacknya juga Ini yang besarnya Sahabat Black konjak Dan ini sahabat Ini poli black Yang besar ini Ini poli black Ini semua dari katak Poli black yang ada disini Saya bikin dari katak Ini udah harus dipindahin ke tanah Jadi plastiknya udah gak kuat tuh Poli blacknya Nanti saya akan pindahkan ke tanah Oke Ini dari katak semua poli black Dan ini kebun yang kedua Sahabat Kita lihat Itu Itu bibit yang kemarin Saya gak bisa nanamnya itu Gak keburu Jadi disitu aja lah simpan Gitu Ini juga Dan ini saya ngebolang Tadi kemarin sore Saya ngebolang Ini Kalau yang ini adalah potesan Sahabat Jadi Dulunya ada yang pesen Cuma dia pengennya kuncup Jadi saya potes Karena Bulan-bulan sekarang Kuncup udah mulai habis Sahabat Gitu Jadi bulan 2 Stop lah Penanaman Kalau bisa Gitu Karena kalau kita menanam Udah yang berdaun begini Sahabat Jadi umbinya juga Gak bisa mengembang besar Jadi paling nambah itu Sedikit lah Jadi yang Bagus Tetap Kita nanam itu Dari kuncup Atau ekor kuda Jadi pengembangannya cepat Ini black konjak Ini black konjak semua Sahabat Ini black konjak Disini Saya juga baru ini Ini ada beberapa macam Disini Ini black konjak Agak hitam banget Dan ini agak kemerahan Sahabat Dan ini Hijau ke Putih Kehijauan Ini Black konjak juga Jenisnya Sahabat Di konjak Kayak begini Ini juga Kemerahan Hitam kemerahan Jadi saya baru menemukan Lima jenis Orang Di Tempat saya Gitu Ya sahabat Itu aja informasi Dari saya Yang waktu Kita akan sambil Bisa mohon maaf Bila ada kata-kata Yang kurang Nanti Dengar Dengar Atau ada Penelusuran Disini Yang tidak Sesuai Penelusuran orang lain Moga tidak menjadi Perdebatan Oke sahabat Itu aja informasi Dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebih Saya mohon maaf Oke saya Saya Kang Tawai Dari Tengkar kuningan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati Terima kasih telah menonton